Bersama dengan PT. Freeport Indonesia, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika menggelar pelatihan enumerator dalam rangka riset mini kesehatan dasar masyarakat yang melibatkan tenaga kesehatan dari puskesmas serta tenaga kesehatan dari PT. Freeport Indonesia. Dalam giat riskes das tersebut, ke depan menjadi tolak ukur derajat kesehatan dasar masyarakat di Kabupaten Mimika mulai tahun 2019, mulai dari terkait perilaku kesehatan masyarakat, perilaku lingkungan, serta akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Ini adalah pelatihan enumerator dalam rangka mini riset kesehatan dasar yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika bekerjasama dengan PT. Freeport Indonesia. Dan riset kesehatan dasar ini kita melibatkan tenaga kesehatan dari puskesmas, kepala puskesmas, dan juga tenaga kesehatan dari pihak PT. Freeport Indonesia. Sumber pembiayaan sepenuhnya dari PT. Freeport Indonesia, termasuk bahan maupun alat medis habis pakai. Nah, dalam pelaksanaan riskes dasar ini, kita tahu kenapa sih sebenarnya Dinas Kesehatan bisa melakukan riskes dasar ini. Yang pertama, tahun 2022 mendatang itu di mana tahun masa tengah Renstra atau masa tengah RPJMD. Kami ingin melihat seberapa besar terjadi peningkatan derajat kesehatan masyarakat di masa lima tahun yang dimulai dari tahun 2019 kemarin di masa RPJMD. Kemudian bagaimana dalam memasuki masa tengah Renstra Kesehatan dan RPJMD Pemerintah Kabupaten Mimika, bagaimana perilaku masyarakat, bagaimana lingkungan, bagaimana akses masyarakat untuk mendapatkan atau memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, pelatihan ini merupakan salah satu rangkaian sebelum pengumpulan data. Pengumpulan data akan dilakukan, kita memodifikasi pengumpulan data karena dalam 10-15 tahun terakhir, tim Mika ini kan ikut, teman-teman peskesmas sudah sering terlibat dalam riskesnas, riset kesehatan nasional, yang diselenggarakan oleh Kemenkes terakhir di tahun 2018, ada riset fasilitas kesehatan. Nah, kami coba secara mandiri melakukan ini dan saya pikir kalau ini berjalan, paling tidak ini jadi model. Di Indonesia, dari 500 lebih kabupaten kota, Mimika secara mandiri bisa mengganding private sector dalam hal ini PT Freeport untuk bisa sama-sama mendukung kegiatan riskesnas ini. Nah, Dinas Kesehatan juga menggunakan konsultan dari Pusat Inovasi Kesehatan Masyarakat dari Denpasar Bali dan mereka juga punya pengalaman untuk bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dalam beberapa riset-riset ataupun program-program dari Kementerian Kesehatan. Nah, kami akan memulai pengumpulan data wawancara, tapi juga pemeriksaan spesimen untuk malaria, untuk civilis, mengukur juga stunting, terus menanyakan ke masyarakat bagaimana sikap mereka terhadap COVID-19. Dan data ini akan dipakai tentu saja untuk mengevaluasi, tapi sekaligus juga akan ada kebijakan-kebijakan baru di bidang kesehatan untuk pembangunan dalam rencana strategi 5 tahun atau 2 tahun terakhir dalam RPJMD ini.